Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mim Dinar Sekarang kita olah mikron Ini yang sudah ada yang melogam sedikit Coba kita timbang ada berapa on 4 on lebih, anggap setengah kilo Ini saya tambah pentolan perak Setengah kilo lebih, anggap setengah kilo Saya lanjut dulu, saya logamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya lebur, buang timah Putih ini banyak mengandung timah Jadi saya lebur jadi satu Biar timahnya hilang Mungkin tembaganya akan susut Tapi kalau emasnya tidak akan susut Peraknya tidak akan susut Cuma tembaga dan pengotor lainnya akan susut jadi asap Saya lebur, buang timahnya dulu Terima kasih telah menonton! 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 baru kita matikan gasnya nah itu tiup tiupnya anginnya tidak usah ditambah karena awalnya itu dilas kan udah ada angin plus gas jadi saluran gas itu kita tutup itu keluar semua asapnya ini hasilnya setelah dibuang timahnya tembaga gud menyusut ini kayak ada kuning-kuningnya ini ada emasnya ini entah timahnya udah habis entah masih ada nanti kalau masih ada kita regia kalau udah bersih tak perlu regia langsung logamin setelah dicukim coba kita timbang ini sisa berapa kemarin ini setengah kilo lebih sekarang sisa berapa 3 on 40 berarti susut 2 on lumayan irit kimia oke oke saya cukim dulu ini sudah saya siapin air setengah liter ini ini logamnya ini hf 100 mili ini nitrit 1 liter kalau kalau ingin tahu berapa hitungan nitrit dengan logam perbandingannya sama dengan regia kalau regia kan 3 banding 1 kalau ini kalau logamnya 3 on berarti nitritnya 3,1 itu ancang-ancangnya 3 on dikali 3 900 mili koma 1 jadi lebih saya kasih 1 liter berarti dia Hai ini setelah saya saring nindapannya ini kalau mau dilogamin sulit ya nggak bisa ini kadarnya rendah ini timah itu tuh ini timah ini dapat emasnya warnanya agak kemerahan hitam agak kemerahan kayak hati ini timah kalau dilogamin kecampur timah hasilnya rendah nanti kadar emasnya jadi kita regia aja nggak usah dilogamin soalnya masih ada timahnya tuh tuh timah itu timah itu timah itu timah ini dapat emasnya ini itu timah itu kalau dipisahin gini emang takut di tempat timahnya ada emasnya jadi saya regia biar ketemu dalam setengah kilo dapat emas berapa itu air regianya saya buat acl 150 mili dan nitrit 50 mili saya diamin nanti selama 3 jam saya panasin sebentar ini 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 Nanti itu setelah 3 jam Jangan lupa disulfat Disulfat setelah 3 jam Biar timahnya mengendap Jadi yang disaring Nanti air Air emasnya aja Timahnya gak ngikut Ini peraknya Saya diamin sampai mengendap semua peraknya Ini setelah 3 jam Saya saring Ini saya saring Terus saringannya saya kasih regia Saya urea Terus setelah itu Saya SMP Saya diamkan semalaman Soalnya sudah sore ini Gak perlu saya Dijukan Soalnya sudah banyak Teman-teman Ini bila pasti sudah tahu kan Caranya ini Sudah Ini setelah saya urea Saya tes Sampai masih ada Reaksi Ini SMP Yang saya panasin Ini air bagiannya Yang sudah saya Urea Ini dipanasin ya Soalnya SMP itu Menggumpal Harus dipanasin Atau kasih air panas Terus diaduk-aduk Biar mencair Saya tuang dulu ya Saya pakai tangan ini Sudah malam Susu Mau pulang Sudah malam Diaduk Sampai mendidih kecil Kalau sudah mendidih kecil Nanti dapat yang kecil-kecil Yang ngambang Itu akan turun Itu endapannya Setelah saya Diamin semalaman Saya memakai Saringan Untuk endapan Mas pakai Tisu handuk Karena ini Pori-porinya Pori-pori Tisunya ini Kecil Jadi Endapan masnya Tidak akan lolos Nah itu endapannya Sekarang kita Bilas Pakai air panas Biar kimianya Hilang Turun ke bawah Dan endapannya Menggumpal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah anda Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati oke ini hasilnya emas kira-kira kadarnya 90 oke saya timbang ini peraknya dapat 15 gram koma 60 emasnya 70 mili hasil dari setengah kilo mikron oke terima kasih salam sukses 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 salam sukses